Oke selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini saya akan sharing sedikit Mengenai aplikasi yang bagi saya cukup bagus Untuk parafrase Sebenarnya hari ini saya ingin sharing 3 aplikasi Yang benar-benar berguna untuk parafrase Biar kita lolos turnitin Untuk membuat artikel dan lain sebagainya Untuk yang bahasa Indonesia Biasanya saya gunakan Spinner ID Nah kalau yang bahasa Inggris Saya biasanya pakai ini Guilpot Nah ini bahasa Inggris Nanti kita akan Cuma untuk yang bahasa Inggris Biasanya saya selalu pakai Grammarly Jadi untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia Saya pakai Grammarly Karena sebelum saya masuk Guilpot Saya biasanya pakai Grammarly dulu Cuma hari ini kita akan belajar Untuk parafrase yang bahasa Indonesia Biasanya cukup mudah Gampang Kita sign up dulu Untuk Spinner Kita cepat untuk sign up Cuma gampang kalau Saya pikir teman-teman juga bisa Kalau ini Ini nanti kita akan masuk ke Apa namanya Email Kita masuk ke email kita dulu Oke Oke Sudah ada Verifikasi email Klik disini Selesai Passwordnya Passwordnya Oke kita sudah Successfully registered Oke kita akan masuk email saya Tapi yang sudah saya daftarkan Oke Login Oke nah Ini tampilannya Spinner ID Spinner ID itu Disini ada Tulisan disini ada Rewrite Jadi teman-teman nanti Bisa meng-copy paste Disini Textnya Ini juga ada Tutorial penggunaan Ini menunya Ada teman-teman juga bisa Jain telegram Ada juga bisa ngasih Subtitle Ke youtube Dan kalau memang Anda butuh Yang lebih Advanced Jadi Anda bisa upgrade Ke pro Cuma untuk kita Kita bisa pakai Cukup ini Spinner ID Kita Bagaimana Cara Menggunakan Spinner ID Untuk yang Bahasa Indonesia ini Saya coba Lihat disini Saya akan Ambil Salah Satu Artikel Nah Artikelnya Saya Akan Ambil Oke Saya Ambil Dulu Artikelnya Contohnya Aja Ini ya Saya copy Paste disini Saya ambil Dari artikel Saya sendiri Copy Nah Kita bisa paste Disini Oke Setelah itu Kita akan Klik Yang warna Biru Disini Biarkan Dia bekerja Dulu Nah Teman Teman Lihat Disini Bahwa Disini Sudah ada Warna Biru Sama Warna Hitam Nah Kalau Warna Biru Dan Warna Hitam Ini Menunjukkan Bahwa Teman Teman Harus Nganti Yang Warna Biru Nah Kalau Teman Teman Klik Ya Klik Akan Muncul Kotak Kotaknya Ini Bisa Teman Teman Ganti Dia Sudah ada Kotak Study Jadi Reset Ini Bisa Diganti Sama Dia Study Atau Penelitian Nah Ini Dia Sudah Menunjukkan Sinonimnya Contohnya Inilah Dimeningkatkan Diklik Dia Bisa Dia Ada Saran Untuk Digantikan Ke Mengembangkan Seperti Itu Suatu Sebuah Nah Cuma Teman Teman Harus Merangka Juga Dan Membaca Kembali Apakah Kata-katanya Ini Dapat Dipahami Secara Enak Bisa Dibaca Dengan Lebih Enak Jadi Sangat Mudah Sekali Dan Cukup Diklik Aja Sudah Bisa Keluar Saran-saran Dari Saran-saran Kata Apa Yang Mau Digunakan Nah Kalau Sudah Contohnya Ini Saya Ganti Reset Ini Saya Ganti Penelitian Nah Oke Jadi Yang Warna Biru Ini Nanti Diganti Sesuai Anjuran Dia Tetapi Saran Saya Tetap Untuk Dipaca Nah Jadi Nanti Kalau Sudah Selesai Teman-teman Tinggal Copy Paste Ini Copy Paste Ini Copy Masukkan Ke Word Masukkan Ke Word Selesai Jadi Itu Caranya Menggunakan Spinner ID Untuk Teman-teman Memparafrasa Kalimat Ketika Teman-teman Kebingungan Cuma Khusus Untuk Spinner ID Ini Ini Untuk Yang Bahasa Indonesia Jadi Nanti Di Konten Konten Kontennya Akan Saya Pisah Untuk Yang Bahasa Inggris Kalau Yang Bahasa Inggris Kita Akan Pakai Quill Pod Dan Juga Grammarly Jadi Sebenarnya Beda Grammarly Untuk Menerjemahkan Cuma Nanti Agar Tulisannya Bagus Sebelum Masuk Masuk Quill Pod Biasanya Saya Masukkan Ke Grammarly Dulu Nanti Lalu Kita Akan Masuk Ke Quill Pod Sebenarnya Hampir Sama Seperti Spinner ID Bedanya Kalau Ini Bahasa Inggris Teman 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 Juga Bisa Lihat Disini Ada Beberapa Fitur Untuk Menghitung 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 Apa Katanya Ada Berapa Banyak Kata Kalau Teman Teman Mau Klik Artikel Smiliriti Itu Kayak Ini Sebenarnya Kayak Turnitin Kayak Turnitin Tapi Versinya Spinner ID Ini Teman Teman Kemiripun Kemiripannya Sangat Tinggi Jadi Kalau Kemiripannya Sangat Tinggi Diganti Lagi Ini Tadi Cuma Cepat Cepat Saja Jadi Gampang Sekali Menggunakan Spinner ID Cepat Klik Lalu Dicari Begitu Ya Untuk Yang Bahasa Inggris Saya Pikir Bahasa Inggris Cukup Mudah Menggunakan Grammarly Terlebih Dahulu Lalu Pakai Quillport Untuk Konten Grammarly Dan Quillport Di Konten Selanjutnya Oke Terima Kasih Singkat Saja Dari Saya Selamat Siang Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat